Film iya, tapi supporting, terus FTV juga masih jalan, presenter masih jalan, MC masih jalan, jadinya ya, dan ini sama PH baru nantinya, PH baru, percaya sama aku untuk... Apa sih, si booknya apa sih? Sekarang Angie lagi sibuk host sama ada persiapan di satu film, yang insya Allah syutingnya itu di bulan September, film dengan genre psychological thriller, dan itu insya Allah jadi pengalaman pertama jadi peran utama. Oh gitu, emang selamanya pernah main film gak sih selama ini? Main film iya, tapi supporting, terus FTV juga masih jalan, presenter masih jalan, MC masih jalan, jadinya ya... Dan ini sama PH baru nantinya, PH baru, percaya sama aku untuk ngambil peran yang penting, peran utamanya bareng sama Adinda Thomas, nama PHnya Viewfinder. Apa tuh tanggal sih filmnya? Jadi filmnya psychological thriller, bermain dengan psikologi, karena kan orang Indonesia tipenya sekarang lagi horror semua, kalau komedi, drama udah banyak, tapi jarang banget yang psychological thriller gitu, dimana film ini bisa buat kita mikir, penuh dengan plot twist, siapa yang ngebunuh siapa bermain dengan psikologi orang, dan disitu peran aku sebagai seorang psikolog, jadi aku harus melakukan riset yang penuh, jangan sampai salah menggunakan ilmu psikologinya itu. Apa tantangannya, ikut main film ini? Pertimbangan juga apanya? Pertimbangannya, karena selain ini kesempatan pertama, ini tentang aku gak akan aku sia-siain untuk jadi pemeran utama itu. Terus yang kedua, tantangannya adalah ini film dengan gender yang jarang di Indonesia, yang ketiga adalah aku harus deal dan mempelajari dan memahami tentang mental health issue. Spesialnya itu adalah tentang psikologi. Itu mulai syuting apa? Mulai syutingnya Insya Allah September. Di Jakarta atau dimana? Di Jakarta atau ada mungkin ada satu di luar kota. Oh gitu ya. Ini jadi lu pertama kali dapat peran utama ya? Insya Allah akan menjadi pertama kalinya aku peran. Apa sih keinginan lu? Emang mimpi apa jadi peran utama gimana? Ya pastinya karena selama ini bertahun-tahun bekerja di dunia entertainment dan ini adalah kesempatan pertama, itu adalah hal yang aku bisa challenge di aku sendiri untuk gak mengecewakan orang ya. Siapa sih yang gak mau jadi pemeran utama kalau kita udah masuk di dunia entertainment kayak gini gitu. Jadinya saat ada kesempatan itu ya kenapa enggak. Tapi aku gak boleh, aku challenge di aku untuk gak boleh gagal karena itu akan menjadi keputusan untuk aku menghadapi dunia kerjaku kedepannya gitu. Oke, makasih.